Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ChrisFolly. Video ini saya ingin berbagi tentang mengenhancing Tuvala armor untuk pen. Oke, mari kita panggil Black Spirit. Untuk mengenhancing Tuvala armor, dari plus 1 sampai plus 5, itu mengenhancing garam TA. Tapi setelah plus 5 dan masuk ke plus 6, ada beberapa peluang untuk gagal. 73.6% sudah oke, tanpa file stack, hanya pergi sampai plus 10. Untuk mengenhancing plus 11, hanya 36%. Jadi kita butuhkan beberapa file stack. Seperti biasa, saya rekomen untuk mengenhancing file stack menggunakan Reblood, plus 14 sampai plus 15. Seperti yang Anda lihat, saya mendapatkan 9 file stack. Untuk mengenhancing plus 11, hanya menggunakan 9 sampai 12 file stack untuk 60%. Untuk mengenhancing plus 12, hanya menggunakan 11 file stack. Ini akan memberikan kemungkinan 42% chance. Dan untuk mengenhancing plus 13, hanya menggunakan sekitar 13 file stack. Ini akan memberikan kemungkinan 34% chance. Untuk mengenhancing plus 14, saya pikir saya hanya menggunakan beberapa pen. advice of work yang saya dapat dari Valencia Mine Quest. Oke, mari kita lakukan. Untuk mengenhancing plus 14, menggunakan 22 file stack. Ini akan memberikan kemungkinan 32% chance untuk sukses. Dan untuk mengenhancing plus 15, saya pikir saya akan menggunakan 22 file stack. Dan hanya mencoba hingga plus 15. Ini akan memberikan kemungkinan 25% chance. Untuk mengenhancing plus 14, saya pikir saya hanya menggunakan sekitar 9 file stack. Ini akan memberikan kemungkinan 32% chance. Setelah Anda mendapatkan free, jangan lupa menggunakannya untuk mengakhiri beberapa pen. kemungkinan dari seasonal challenge. Dari free ke duo, saya pikir saya hanya menggunakan beberapa file stack. 22 file stack yang saya dapat dari Valencia Mine Quest. Dan seperti yang Anda lihat, 22 file stack akan memberikan kemungkinan 38.4% chance untuk sukses. Untuk mengenhancing duo ke 3, jangan menggunakan crown stone. Save it for next level enchantment. Just enhance it using Refined Magical Blackstone. You need 30 piece of Refined Magical Blackstone to enhance it to 3. It will give you 100% chance, but it will consume your max durability 50 point. For repair Tuvala gear, just use another Tuvala gear. To get Tuvala gear, just exchange Tuvala ore to become Tuvala gear at blacksmith. You just need 1 Tuvala ore to exchange to become Tuvala gear. And just repair your maximum durability of your Tuvala gear with another Tuvala gear. It will repair 10 durability for each gear. But if you use artisan memory, you can get additional durability to become 5T durability. For enhancing to pet, I just use 40 file stack. It will give us 26% chance to success. And I will use crown stone to try it. This crown stone is optional. You don't need to use it if you feel not worth it. But I using this crown stone to save time and save another resource. After you got that as always don't forget to go to Vugar and finish some quests. That require you to enhance your gear to become that. From Vugar there is 2 quests part 1 and part 2. For part 1 you need to wear Tuvala gear with 3 enchantment level. If you have tet don't worry. Just use it and talk to Vugar. Click chat and you will finish this quest. And take the reward. And for the second part. You need to wear Tuvala gear that have tet enchantment level. If you already equip your tet gear. Just unequipped and equip it again. You will complete this quest when you equip it. And just talk to eat Vugar and get the reward. And now to enhance it to Pan. I will use 60 file stack that I got from Vugar before. Okay let's go to Black Spirit. And apply this 60 at rise of 4. And enhance this stack to become Pan. 62 file stack will give you 21.6% chance to success to become Pan. But I will use this crown stone to save time. And just enhance it until you success. And as you see I got this Pan. Next video I will show you when enhancing Tuvala accessory to Pan. Just stay tuned to my channel. If you like this video you can like and subscribe to my channel for another guide and update. Thank you for watching. See you next time.